Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di KWTV Membacot di episode ke-31 Kalau gak salah mudah-mudahan Kalau gak salah Barang SFP Slanker for Mas Ijang Bisa kali dikenalin dulu lah Dari yang paling kiri Sudut Merah Kali nama lu siapa? Widow Widow sebelahnya Dari Indramayu Beragamangga Among Among Bukut Burbur dari Cengkare Jack dari Cawang Dia rata-rata pake Menggunakan nama panggung semua nih Jack namanya siapa Jack? Namanya Jakaria Jakaria dipanggil Jack Kebetulan Jack juga Mungkin kalau Sporter yang lain mungkin gak Terus jadi dinamanya yang berbeda kali ya Gantung panggilannya sih Jadi Jack Burbur Burbur Burhan Burhan Burbur Dari kecil Dari keluarga Dari anak-anak Burhan Burbur Dari Oh kawan-kawan Supaya lah di zaman itu ya Ya sebelah kiri ya kan Di sini apa-apa tadi? Among Itu nama Among? Dari mana itu anak-anaknya langsung mampil jadi kecil tapi iya mampilin lagi tuh tapi kalau nama di akte apa? wow akte nama sendiri aja lupa gimana rumah ini udah pas hari nih iya padahal iya asep udah pas hari dia udah tau dong udah lo dibanggil dari mana tuh? dari temen-temen dari temen-temen songrong juga? iya di Indramayo? iya di Indramayo di Jakarta namanya Widho aslinya Widho tapi dari Indramayo dipanggil Widho jadi Indramayo udah lama lah berarti ini kita mau ngebahasinnya nih selengker korang-korang kesija kan berarti ini ada dua garis keras lah antara selengkernya dengan kesijanya nih ini dia gak butuh siapa bro? kalau yang bentuk sih pertama nih om ya om ya om ya di social media banyak juga nih selengker yang nyatuhin sama sepak bola om ya teman-teman juga banyak banyak anak-anak selengker selengki yang juga bersinca nih gimana? kalau om bisa nyatuhin ini nih seleng bola nih mulai lah terbentuk tuh SP dari pertama sih dari anak-anak dari anak tegal tegal seksial awalnya? iya awalnya dari siapa ipung ipung seksial awalnya tuh berjipung dia bikin baju pertama kali apa ya seleng eh Tuhan tidak melarang selengker mendung persija om yaud bilang ini kenapa om Tuhan sih ada pengga seleng aja yaudah mau jalanin nih kalau yang mau jalan jalanin aja yaudah jalanin pertama bacaan selengker tidak melarang selengker mendung persija terus banyak anak-anak pernah ikut itu awal sejarahnya itu ya iya terus banyak anak-anak mulai umpul udah datang karena dari dari berbagai kota ya kan untuk gabung ke kita kalau dijumlahin sih banyak banget dari kota-kota hampir dari Sumatera juga ada berarti hampir satu Nusantara nih ya iya kamu aja nih belum ketemu nih ya bahkan di kota-kota Ripal pun banyak kayak Surabaya Jawa Timur lah ban Jowara dari Karawang jika orang hampir banyak kalau kita satuin semua itu dari semuanya bisa ratusan cuman karena berhubung masalah biarak itu susah iya dan kesibukan juga lah ya iya kesibukan itu tahun berapa tuh bur? inget gak? terbentuknya mah 2018 cuman kita dari mulai berkumpulnya tuh 2015 ya 2015 ya awalnya ya 2015 ya sekitar sebelumnya udah 2015 tuh awalnya awal pengen ngebentuk di sepi tuh 2015 ya berarti awalnya dari Sengkel dulu nih dari Sengkels dulu awalnya 2015 ya berarti udah berjalan 4 tahun ya sampe yang kemarin ini ini persiari 4 tahun ya itu awal pendananya nih bur nah maksudnya ke The Jack nya dulu atau ke Sengkelsnya dulu ini kan kalo kita ngomongin persijal kan di Indonesia kan udah pasti The Jack lah nomor 12 ya kan gitu kan nah ini awalnya ini nih emang fanatik di supporter dulu apa di musik dulu nih awalnya sih pas album-album pirus tuh udah kenal Flander ya pabang ini lagu apa yang enak di denger mulai lah suka-suka dari tahun 2004 tuh 2004 udah mulai ke Potlot ya kan waktu masih zamannya di Vod aku tuh di Potlot yang sering pilih baju Masyadeng 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 ya kan Potlot awal di situsnya 2000 berapa tadi? dulu 2004 2004 ya? dulu 2005 2000 awal kalo The Jack nya? 2003 oh berarti lebih dulu selama Sleng Sleng dulu berarti dari berawal dari Slengers ya berawal dari Slengers ya berawal dari Slengers ya di Stadion Embakbills tuh inget banget peneranya kalo gak salah generasi diru apa yang banyak ngomongnya? wah lu nonton Slengers nonton Slengers bawa beneran wales aja kan? ada siapa tuh? banyak ngomong wah nonton Slengers bawa beneran Slengers berawal dari Slengers ya mungkin di luar Slengers mungkin ya kan? mungkin kita gak tau kalau sejarahnya juga banyak pro kontra antrenya? ada yang bilang lu ngapain sih nyatuin Sleng sama bola sih ya kan berhubung banyak yang suka Slengers juga ya mau gue satuin aja kan? dari yang itu ngapain Sleng sama Slengers akhirnya dia ngikutin kita dari gak usah sebutin merek lah yang awalnya dia kontra nih iya yang awalnya dia kontra sering banget lihat bajunya wah ini nih ya itu yang maksudnya yang yang menurut gue nih yang menurut gue dia bisa kontra nih dengan apa yang pengen kalian bentukan gitu kan? itu dari sisi supporter atau emang dia bener-bener hanya cita mati sama si Sleng gitu? eh Sleng dia pengen Sleng berarti dia hanya pakaian di Sleng aja berarti dia hanya pakaian di Sleng aja yang lu gak usah bawa supporter lah ketika lu atas depan Slengers gitu ya iya sampai dia ngulang kita sampai sekarang pokoknya kalau dia ngelak itu ngelak-ngelak karya-karya kita iya dari kegiatan-kegiatan yang lu lakukan gitu ya dari baju kalau seperti beraknya lah dari mana-mana secara struktural nih kan kalau kita mau bersingkat aja lah SMP gitu kan kalau setnya SMP ini secara struktural nih kan udah masuk nih di pusat kan tapi kan punya struktural nih dari ketua wakil sepertaris pendara gitu itu ada gak? ada om ada untuk pendara sih di pengen mau bedol untuk kekeuangan untuk pendara bedol untuk sekretaris ada siapa tuh? hari ya? hari dari Tenabang hari sih dia yang ngurus-ngurus tiket untuk wakil gak ada? wakil gak ada untuk ngurus-ngurus tiket dia berarti langsung berarti bertanggung jawaban penuh di lu berarti ya secara koordinasi lah ya kan secara koordinasi lah berarti kebutuhan di lu nih itu dari 2018 itu terbentuknya sebelum terbentuknya dari 2015 iya kan gue pada kumpul nih ya mungkin kalau kenal kan dari jauh-jauh kamar lah gak tau lah ya kan tapi punya gagasan itu mulai aktifnya itu di 2015 peresmian terbentuknya di 2018 2018 nah itu yang ngebentuk lu pribadi yang tadi lu ceritain nih apa ada dorongan ya dari temen-temen dorongan ada nih cuman-cuman nih kita gimana nih cuma begini-gini doang nih gak mau resmi ya pilih-pilih dulu ya bener juga sih kita udah satu jalannya kan tapi gak resmi ya kan udah nih ya tanggal sekitanya kita resmi nih gimana tanggal 7 Januari 2018 7 Januari 2018 2018 berarti itu Januari kemarin 4 tahun ya 4 tahun tapi kita bisa lihat buat mengetahuan kan kegiatan kemarin tuh iya nah ini 2018 18 udah 4 tahun nih kegiatan sosial yang berat dilakukan apa aja untuk SM pribadi ini kalau kegiatan itu rutin ya setiap bulan puasa itu berada di takjil bagi takjil setiap puasa puasa itu udah rutin kita agenda kita itu setiap dari awal puasa sampai menjelang lebaran atau ada jadwalnya nih ada jadwalnya seminggu mau lebaran kita mulai kumpulin dana kita adakan bagi-bagi takjil di lapu merah itu rutin? rutin udah berjalan 4 tahun berarti? iya tahun kemarin nih puasa ini berjalan gak? berjalan berjalan gak kenal lah ya yang namanya itu kita gak iya sama gue juga gak kenal cuma ngasih sepot doang gak kenal gue juga tau yang namanya gitu-gituan tuh pikiran positif ya kan? enggak kan pikiran gitu berarti kegiatan itu dari awal itu yang rutin yang takjil nih terakhir di ulang tahun yang keempat gue sempet menjadi saksi juga kalian membagi-bagi recakinya nih untuk anak-anak yatim gitu atau gunung yang perngukul lainnya lah itu kegiatannya itu baru terjadi atau sebelumnya udah pernah? baru baru-baru soalnya kemarin mah cuma ulang tahun happy-happy doang pikir-pikir kayaknya untuk kutbabi kayaknya seru juga nih ya kan? untuk malah kita juga bagaimana kalau kita gak adain satu anak yatim anak-anak pun setuju harus setuju harus setuju tapi gak biasa dari lu berarti? iya lebih biasa dari lu berarti awalnya di 2018 nih 7 Januari bisa menetapkan itu sebagai ulang tahun nih lu itu dimana tuh? inget gak? masih inget gak? mas apanya? yang ketok palunya nih disini tempat sini disini? disini juga disini cek nih nah pertanyaan pertama disini anak-anak kumpul semua disini awalnya siapa aja bun? ah anak siang yang lu masih inget ya gitu maksudnya ya kalau yang gak inget ya kita mohon maaf aja kan gitu kan namanya ditanya dadakan gitu bahkan dari kota ribal pun Purwakarta datang kemarin cuma untuk pertanyaan hari bersari kita disini yang pertama yang pertama tuh? iya berarti di 2019 ya? yang hari bersari pertama tuh iya 18 ya? 18 19 kali ya 19 19 lah oke itu belum terjadi tuh virus-virus sialan itu tuh belum belum ada tuh ini tempat-tempat disini disini ya kita karenin disini di 2019 di ulang tahun pertama banyak yang datang banyak dari Purwakarta dari kelopokan kudus banyak sih lumayan lah berangkat pada ya maksudnya banyak yang support juga lah kan iya dari termain terbunuh nah kalau ngomongin SCP nih masing-masing nih anggota nih di check semua gak sih? hampir seluruh di check mayoritas mayoritas di check dan sisanya mungkin aja berbat-berbat dengan aja lah ya karena gak mungkin masuk SCP sama seleng sama seleng doang tapi gak suka persia jawabnya berarti emang pakumnya ini karena emang dia selengker juga suka persia juga dan dia suka dia juga ya nah kalau dari dulu nih lebih dulu mana? menjadi bagian de check money atau menjadi selengker? tapi gue sih om dari de check sih teman teman ya? iya dari tahun berapa? dari tahun 2003 lah om nanti hampir landingnya nih kur ya? iya hampir landingnya nih 2003 nah yang racun sih seleng siapa? abang mau sendiri sih tuh misalnya mobil juga mobil kita nonton di hancur tuh satu dalam damai abang mau gitu bawa aneh tuh bang bawa nih aneh tapi udah tau gitu nonton seleng apa aku udah tau? udah tau nonton seleng tiba-tiba kecok di kota aneh duk peti tuh udah dari situ wih kayaknya seru nih nonton seleng kayak gini nih udah dari situ kayaknya nah duk peti lagunya juga suka kita aja nih kan detail-detailnya dan memang yang duk peti dari apa gak? dari apa? dari keluarga ya? nah terus yang bisa bikin lo aktif nih di dunia seleng kers nih apa karena nomor lo gak masih berhubur apa gimana? kalo gue yang bikin aktif banget ya omnya emm bener-bener nonton Oplet Depok Oplet nih? iya Oplet Depok yang racun itu nah ayo lo potong-potong katanya iya iya tahun berapa tuh masih inget kan? kalo itu tahun-tahun bulan 17 kalo gak salah iya 23 ya iya 23 ya mulai-mulai aktifnya tuh ya mulai aktifnya iya nonton pertama dimana? nonton pertama sliding iya sliding maksudnya kan itu lugar pertama kan sih jangan wabang berarti iya itu belum terlalu mengenal lah namanya sliding kan setelah lu waktu ini barang ama sih kok gak depok? kalo yang ini sih nonton pertama sih kayak gini sih tapi paling yang paling menenang ya di sana di sana yang paling gini yang paling gini yang paling gini yang paling gini ya pengalaman apa itu? iya ya pengalaman ya lihat gitu maksudnya diajak berputusan gitu sama yang iya 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 selain di Tenggara bandung banyak lah tapi gak juga iket-inget lah juga nah terlalu lama juga lah ya mengenal ini lah kalau lu dari mana? gila-gila sama Slank gila-gila sama Slank ya maksudnya lu gila-gila sama Slank ini dari tahun berapa tuh? pas alμpirus aja kalau virus itu yang ngendalin lu bang-bang bang beri tongkrongan, yang ngeracuni tongkrongan yang ngeracuni tongkrongan aset nilak apa nih kayaknya enak tuh nilak kayaknya dikenalin banget banget ya kayak aku foto dulu itu tuh udah itu kayak foto pas itu, pas itu rame ya kan abis nanya rongkrong kita kayak orang beko gak kenal jadi ini akhirnya banyak temen itu dari apa-apa kan? satelitingan apa? gak lebih tua mas ya mas kan nih yang dilatihkan lu gak ada yang pada waktu itu ikut gitu kalau? jadi jangan maksudnya bener-bener ini yang di sampai waktu itu mobil KWK ya kan, mereka kalau bandera selengah di barang gue bang, bandera lu? aku tinggal di barang kaya yang bikin lu tertarik, bur? aktif nih sama temen-temen slankers emang lu suka dari musik, lirik atau karena solidnya nih temen-temen slankers ketika nongkrong gitu ketika lagi barang-barang gitu yang bikin lu jadi bagian dari temen-temen slankers nih kalau solid dong solid dari temen-temen juga ya lagunya juga solidnya juga ya kan tapi awalnya emang karena dari sisi tongkrongannya lu suhu banget lah mungkin kayak begitu ya itu dari lu nongkrong dipotot nih lu lepas dari abang-abangan nih tapi akhirnya lu banyak yang kenal orang yang pertama kali lu kenas ya masih inget gak? ya mungkin yang rangpul lu gitu kan dalam arti ayolah nongkrong lah gitu maksudnya, jadi lu bisa mandiri nih ketika lu bukan anak-anak pertama sama abang-abangan gitu Bunda Iyung Bunda Iyung? iya Bunda Iyung makanya Iyung pengen ngeras penasihnya cekareng cuma ya batal lah baru bisa cekareng apa ya waktu itu masih ada Bunda Iyung, Badak Badak, Cekareng, Bendy banyak kan orang menelamanya kira ada lengkap gitu berarti banyak kan aku sih yang kena itung asik-asik juga ya temen-temen slankers ya kalau yang gak asik ya mungkin lagi mabok udah gitu aja ya kan ke tengah doi ke tengah selama lu nonton like atau lu nonton bersinja gitu ya kalau bersinja mungkin ini like apa namanya ya seperti itu aja kan gitu kan kegiatannya kan lalu lu nonton slank nih paling terjauh dimana Bunda? jauh ya ibu Jambi paling terjauh di Jambi di Jambi atau untuk waktu masih sama Helmi jadi jalannya sama Helmi sama Helmi sama jalannya sama anak bawon awalnya ke bawon anak-anak percualan berubung waktu bergulir ya kan lari ke Helmi ini juga benar-benar kapreng ya karena mungkin penjaga-penjaga kesibukan juga ya yang bisa bikin kebis aja karena masih-masih pada siipong sih terjauh itu lah Jawa Timur hampir semua yang udah sih terjauh itu kalau dari lu mana? dengan nama slank dari mana awalnya? dari tongrongan dari tongrongan awalnya? bawa diajak-ajak tapi lebih dulu mana? menjadi bagian ejekmania atau slankers? 2011 2012 kenal bersinja persinontor 2012 itu yang kalah itu baru keren yang racunnya jibur-bur gitu? sampai lu menjadi yang oh karena racunnya dulu berarti dia deh dia makan nih si Widol sendiri ya kan dia jauh-jauh dari Nermayu sama siapa? nikah ya? ya Subang di jauh dari itu malem-malem mau ketemuan sama anak-anak ngambung SMP kan jauh-jauh dari Nermayu di Subang ya malem-malem ya kalau misalnya malem dia datang buat lak ya emang ada acara juga anak-anak acara pembagian kaos Subang makanya lagi ada acara tuh pembagian kaos dia datang oh iya pas lawan seri wika ya kalau misalnya berarti di cek dulu awalnya eh sling dulu awalnya abu semua sling dulu abu semua sling awalnya ya baru berasunnya di cek mani agar-gara si buru-bur lalu video gimana? setengah sama sling apa di cek dulu? sling awalnya yang kenalin sling siapa? teman nongkrong di Drabayu sana itu ngajak ke lu maksudnya botong krongnya apa apa yang lu ditau musiknya gitu? namanya sih musiknya semua musiknya abis itu diajakin untuk SMP apa di PRJ di PRJ? tahun berapa? masih gitu? 2016 tahun 0 ya berarti keracunan DJ gak gara-gara buru-buru juga ya? iya kalo SMP emang diracunin iya pas gue masih di Singapur DMWN menalin di SMP kayak gini sampe sekarang ya bikin lu tertarik apa? bisa join ke SMP? iya iya solidaritasnya sih iya enak aja kenal teman-teman baru pun dari jalan lalu gitu ya sekarang mungkin kita juga gak bakal berhenti ya mungkin ya iya ya okelah ya kita aja gak berharap lah sling pakung atau sling buar gitu kan iya iya sling kita kenal dari sling gitu lah sebagai slankers ya mungkin-mungkin ya tahun-tahun gak tau tahun kapan gitu lah pas sling clone apa kita yang clone berhenti kan kita gak tau yang pasti sih harapan gue sih buat pribadi gitu buat teman-teman slankers kalo berhenti mah gak sih lo berikmat musiknya iya lah untuk lah iya maksudnya dalam arti berhenti ini ketika kita udah ketemu menjuruh ya gitu kan entah kita dulu atau sling kita kan gak tau nih ya kalo gue sih selagi masih bisa bersilat terakhir kalo gue sih jalan terus kalo gue sih ya ibaratnya yang keingatan sling lagi pakung gitu kan konser-konser masih terbatas gitu dalam badan kondisi yang gini tapi kalo dari gue pribadi mah setelah itu tetep jalan drone konser-konser masih gitu harapan kedepar nih gue buat SMP 4 tahun kemarin menjalankan kegiatan yang cukup baik lah bagi ya ada rencana nih di tahun-tahun berikutnya ada rencana besar apa untuk sling-gur korupasinya ya ya kemarin sih pas abis acara itu kita briefing dengan anak-anak untuk kedepan kita gimana nih ya jalan-jalan kita yang tahun depan kita mau kemana tahun lupaknya mana 10 10 oh kita mau raya di sana ya mudah-mudahan sih bisa manggil band ya kali brother-photlot masih bisa brother-photlot mana brother-photlot berarti rencana nih ya nah ini per sehari ke-5 pengen bikin party di pulau pulau mana rencananya pulau pari pulau pari pulau pari insya Allah itu juga jangan insya Allah digelaskan dari sekarang pasti kalau ke pulau sih pasti cuman buat untuk menang bandnya insya Allah kita kita tagas lagi nanti untuk depannya kalau untuk pelau pari pari pemuka tidur insya Allah ada relasi gua nanti kita obrol nah pas turunnya kita obrol ya rencana nih kalau misalnya emang bener-bener terwujud lah ya tahun kelima tahun kelima tahun kelima tahun kelima kalau selanjutnya gitu ini rencana terdekat ketika di tahun kelima pengen bikin party di pulau seribu itu emang pengen khusus buat temen-temen SEP doang atau ada rencana nih kalau bisa antunan disana atau ada di luar anggota SEP bisa join prioritasnya untuk anggota dulu ya om untuk mayoritasnya nih di prioritasnya ke anggota dulu untuk umumnya nantilah carilah mana anak mana tapi emang planning ini udah fix ulang nih ya rencana temen-temen nih ya rencana temen-temen nah sistem-sistem dananya gimana tuh? tabungan kah? atau kolektif? atau gimana? kita bentuk itu dari penjualan kaos dari penjualan kaos rencananya nih? Alhamdulillah sih kita tiap acara dipersari nih kita 150 kaos mah terjual loh ya otomatis lah ya ini secara lumayan besar juga karena kecap kita share kaos nih yang gak buruk bukan kebanyakan pun anggota orang-orang lain maksudnya anggota juga cuma dia beda gak masuk di grup kita iya kalau yang lainnya nih sekarang nih jumlah anggota berapa banyak? kalau di jumlahnya sih sebenernya banyak cuma kalau di grup mah ada 50-an yang tercatat nih ya yang tercatat nih ya sekitar 50 orang kalau mau ditiru mah banyak dari Indramayu banyak banget nih berbayang Indramayu Burakarta Cerbon apa lagi? itu berarti temen-temen yang maksudnya gimana ya? ya gue pengen menjadi bagian dari temen-temen SMP ini cuma kayak terbatas jarang mungkin ya terbatas kesimpulan mereka juga kan tapi yang baru tercatat sekarang aktifnya nih 50-an 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 itu lebih banyak banyak sih kalau gue bilang bahkan dari pusat pun yang mana pusat mengakui ada SMP dari pusat tuh dari pusat mengakui ini ya ada SMP karena teman kita pun dari kiri Torlap Tegal yang itu deket sama Anelap Pusat ya kan dia pun Torlap Tegal jadi kita nyambung silaturami tuh lewat dia tapi emang tercatat juga lah ya maksudnya ya secara tapi kalau secara legalnya gitu secara resminya tercatat gak di BC Pusat? tercatat maksudnya gak tercatat sih diakui saja tercatat plol ya kalau di pusat di Purwil belirah kalau mau diakui kata semua anggota harus punya kati anggih teman ya wajib 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 memang kati wajib 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 lalu kenapa bikin gagasan itu aja udah udah dianggihnya kan ke anak-anak kalau kati dia satu persatu karena kita punya susun banyak susun banyak cara buat untuk berdepan dulu ya maksudnya yang penting yang penting poin-poin dari teman-teman SCP yang penting kegiatan sosial aja dulu di prioritasnya gitu ya walaupun masalah legalitas mah kita harusnya hukumat ulan aja ya kan lah misalnya kita hukumat ulan aja itu ya banyak lah karyai berbes tegal berbes juga banyak SCP nya tegal banyak kerobokan banyak kalau dimasukin semua bisa beratusan mah lebih karena masing-masing SCP yang masing-masing misal kota ini ada grup masing-masing kayak bokor tegal punya grup masing-masing jadi kita buat kaos deh kita umumin ke ketua masing-masing kota nih kita mau gini ada gini 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 kalau ngumumin ke anak-anak penuh masih ngumumin tapi kalau dari orang pribadi sebagai ketua nih berarti punya grup khusus nih ini tuh isinya ketua-ketua aja apa-apa anggota juga anggota anggota juga berarti ketika lu pengen bikin gagasan punya acara atau lu mau bikin kaos gitu berarti emang lu nge-japri nih iya enggak misalnya tapi yang bertanggung jawab sih masih-masih ketua di daerah gitu ya di Bogor pun ada grup SP 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 di Bogor beropokan ya beropokan tenggal berumpas bermayu tembon banyak besar juga ya Iya, maksudnya dia dari teman-teman daerah juga banyak yang ngetusias juga berarti awal... Semantara pun ada banyak ya. Paling rame ketika lo nonton nih, terus kita nih teman-teman SEP nih. Di acara mana kok? Masih inget kan? Seleng rame, di seleng rame. Di... Biasanya perap deh. Biasanya, biasanya om long rival. Ketika lagi long rival biasanya iya. Bisa sampai tiga puluhan orang. Itu yang long rival kita bahkan tiga puluhan orang dari fakulta lain. Yusuf. Iya, karena cari semua yang terdekatnya aja ya. Kalau di seleng, kita tumpul pintu kembalannya di 6A. Untuk SEP? Iya, untuk SEP tumpulin di 6A. Itu kalau untuk? Untuk bersin, ya? Untuk seleng. Untuk seleng. Oh, pokoknya patungan di pintu? Karena kumpulkan di situ karena naksis 2. Iya. Kita harus punya markasinya AROI dan kawan-kawan. Ya kalau ada seleng di Jakarta kan, anak-anak SEP kita boleh di. Wah ini, seling panggilan ke data. Ini kota kita baru datangkan seleng nih. Gimana nih? Untuk kita harbukin. Mana enaknya ya kan? Boleh di anak-anak kemana ya kan? Ya, ada yang boleh di. Apa ini nih? Ini buat tim kamu. Itu sih pernah gerakin dulu. Hah? Wah, jadi anak-anak Jawa. Jangan bikin malu di rumah. Kasih makan, minum. Kita pun. ICP. Oke. Maksudnya duit ke anak-anak seleng kerja kantor. Dan semuanya. Kita juga kerja sama. Sama anak-anak kristina. Oke. Sama. Maksudnya tamu. Spesial lah. Iya. Ini bangga kelabaran ya. Kalau masalah merauk kalau jadi butuhan. Masih nilai. Ibaratkan. Ya malah. Yang menjadi prioritas sih. Perut ya sebenernya. Kan. Yang kemarin juga. Bikin partisipasi lah. Lalu. Sebetulnya juga. Begitu rencana ke depan nih. Mau ada bikin party di pulang. Pulang setibu ya. Bencana ini. Ya mudah-mudahan terakhir. Hasil-hasil. Ini kalau. Ngomongin secara keanggotaan. Ya. 50 orang yang aktif. Ya. Menurut gua udah. Kemoyen banyak gitu. Punya basecamp gak? Kalau basecamp sih kita gak ada. Apalagi kalau ngumpul. Oh. Ada acara nih. Kita kumpul di potlot. Untuk preppingnya kita di potlot. Di titik punggul ya? Iya. Bahkan banyak ya anak-anak. Bang. ICP basecampnya dimana? ICP belum punya basecamp. Cuman kalau kekumpulan acara. Kita di potlot. Oh. Untuk bersidaknya? Kita di potlot. Misalkan acara bersidak. Atau. Oh. Kalau untuk bersidak. Beda. Kita kumpul di TPRI. Rupinnya di TPRI? Iya. TPRI. Itu kalau Uwe? Ini kalau posisi ulom ya? Kalau posisi Uwe? Uwe kita. Tergantung kotanya. Kita mana. Misalnya. Di Malang. Itu kumpulnya disini nih. Itu nyari-nyari terdekatnya gitu ya? Bahkan kita pernah awal Sleman. Lawan berapa tuh? Margari. Berapa awal Sleman sih? Lawan apa tuh? Lawan Sleman. Lawan Sleman ya? Itu tanpa korwil itu. Maksudnya. Komaroi ikutnya. Ada. Komaroi. Indotoy. Dah. Sekar. Kita itu tanpa korwil. Itu kalau kejadian apa-apa itu? Aduh. Pusing itu udah. Uwe si penyebar tidak ada di dalam gitu. Sebagai bawah gitu. Motor jaminan udah. Ada juga ya kan? Oh gue tuh lebih mobil Sleman ya. Orang gue cabut. Aduh. Baru bingung nih. Udah gak tau lah gue. Senderedol dah. Cepet ya anak-anak jalan. Jadi dikumpul di Baskai Prasional. Ngerasa ya kan. Terlalu banyak ini lah kalau gue bilang sih apa sih? Sejarah-sejarah mantis. kepemasi yakri. Im spoiler. عة Tidak. Baskai prasional��. Owe. U mesa. Trujart. Pake tepa. Tea Çok angry. Hengi air. Pake tep. Pake tep. Bu tep. Carry. Rub. Pake tep. Pake tep. U mesa. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati